Hai sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih mungkin setiap momen yang setiap tahunnya kita apa namanya kita lakukan beberapa momen-momen tertentu mudah-mudahan bisa stikomalah mudah-mudahan bisa stikomah karena memang dalam jangka waktu satu tahun itu banyak momen-momen yang perlu kita lakukan kebersamaan lah kayak selamat menikmati oke sobat monomer group media kembali lagi dengan saya Nisa dan saya Amanda jadi di video kali ini kita mau ngapain nih Kak spesial di video ini kita akan bikin vlog buka bersama tim monomer group dimana mis di Saung Apu Vilan Saindah Oke penasaran gimana kefirwannya yuk simak video sampai habis cekidau oke guys jadi ini kita mau otw oh gitu hai hai halo 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 kita mau otw dulu ya guys ya kita rame 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 ya kita mau ke mobil dulu kita rame 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 saya lupa tolong disebutin namanya Halo Iqbal udah panas ya ayo ayo ya 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 jangan badai gitu di mobil ini kita punya driver ganteng sini hehehe driver ganteng agil ya oke mantap oke guys jadi kita mulai kejalanannya menuju ke tempat tujuan juga bersama kita yaitu di Restoran Saung Apu Villa Nusa Indah supaya kejalanannya aman kita mampir ke telepon bensin dulu ya guys oke guys udah selesai kita isi bensinnya langsung cus 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 oke guys jadi kita udah sampai guys ini tim-tim kita yang lainnya udah di dalam jadi kita nah kita udah sampai iya enak wanginya ini 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 guys kita sampai ini restornya sudah atas sama monomer grup monomer monomer grupnya oke di sini ada tuh jadi guys kita di sini dapat menu nya di tepi danau ya guys ya tuh dapet makanya kita deket danau guys Wow enak juga ya tempatnya tuh padahal nih saya maunya cuman nyampe terus duduk nih guys ikan koi ini ada ikan koi ada ikan koi ikan koi nya bagus-bagus buat digoreng guys oh enggak ya enggak dong ikan koi cuman buat pajangan enggak enggak mohon maaf kalau ini bagus ini ikan yang mahal tahu yang itu tuh cantik banget kayak aku tidak Nika dulu nih kemarin Nisa dia maksud keluarga Nisa di situ kak guys ini sebenarnya tempat kita ada di sini guys cuman kita atur dulu ya di restornya ya guys ya ini tim kita guys mereka semua udah kumpul halo maji halo apa somat saya hai dong saya semuanya hai nggak usah pada saat itu iya jangan kaku-kaku dong oke guys karena tim kita ini masih pada lemes jadi kita keliling-keliling dulu aja ya guys ya yuk bye yuk boleh ikut yuk boleh ikut kita ke bawah dulu guys jadi ini kita mau area bawahnya oh toiletnya sebelah sini ya guys ya ada di toiletnya kak nggak apa-apa kak gitu jadi nggak ijin ngevlog boleh ya silahkan ijin ngevlog ijin ngevlog oke guys ternyata area sampai sini ya guys ya ngevlog ini saya di waktu 2 mengevlog mbesi di sini kak oh moto-moto di sini sama umum bagus nuansanya kalau di sini nuansa japanis ya iya kalau di sini lebih ke nuansa japanis 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 kalau disini dia nggak ada danau nya cuma ada air mancir doang guys ternyata di sini ada playground-nya guys banyak buat sambil nungguin ini ada ayunannya guys kita coba yuk Wow ada ayunan gimana nih kita coba ini wah enak kita ayun-ayun Ayo guys kita main ayunan Wah enak banget guys OMG ternyata malah sahabat sama playground-nya Eka cuma kaget-kaget yang cepet lain kah ini namanya keenangan di sini ini kayaknya inner child-nya Wow bener inner child ini ini selesai keluar disini melihat ayunan Oke guys kita kelihatan lagi ya aku sirupada ratan kau udah ngelihat ayunan iya jadi ini berontor-rontor yang lebih bisa aja gimana tapi sibuk kita kita main ayunan ya ya guys area indoor-nya guys area indoor-nya cucu sih cucu ini nuansanya lebih ke japanis ya guys ya Iya betul ada relain nggak sih ada di sebelah kiri ini kayaknya Kak ini ikan koinnya cakep-cakep ya iya Oh kita lihat sebelah kiri Oke ijir pokok ya Pak ya Oh jadi disini wah ada monkey ada kembarannya ada kembarannya siapa Kak ini mana ya teman-teman kita teman-teman ya guys ya enggak ada ya keren ada ayunan lagi guys ada tempat santai lagi Iya disini juga ada tempat santai agama ya agamnya Iya pada kemana gantian dong kita juga enaknya enak dong cuman kecara lagi sih cuman itu doang sih Kak tempat ini doang kayak mentok deh abadi sampai sini doang oh gitu tapi ini lumayan juga ya Oh ada kura-kura ada kura-kura ini boleh kali kepo boleh yuk bisa kepoin area indoor-nya kayak gimana Oh ini Oke nuansanya itu lebih ke nuansa nuansa japanis ya Iya japanis atau apa ya ini area indoor-nya guys ya oke 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 aku luas ini aku udah nggak sabar lagi ingin segera menyantap makanannya Dennis wangi banget Kak ini wangi banget sih ini ini kalau orang puasa bawahnya pengennya udah makan aja ya ya betul-betul Aduh sepertinya aku nggak akan bisa menahan lagi deh rasa lapar ini kita ada di atas juga kita dong sih Kak oke guys berhubung semua tim sudah berkumpul di area yang sudah kita reservasi jadi kita ikut gabung sama tim yang lain juga yuk kita mulai acara pembukaan dari CEO Monomer Group dan yang lainnya saya akan menahan lagi Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wabarakatuh alhamdulillah wabihi nasahain wa ala umuridunia wadin wa ala alih wa sobi wa salami wa sobi wa sobi wa sobi wa sobi wa salim sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih mungkin setiap momen yang setiap tahunnya kita apa namanya kita lakukan beberapa momen-momen tertentu mudah-mudahan bisa stikomalah kemudian bisa stikomah karena memang dalam jangka waktu satu tahun itu banyak momen-momen yang perlu kita lakukan kebersamaan lah kayak seperti bulan kuasa seperti ini kemudian ya kayak ulang tahun kan gitu terus kemudian ya akhir tahun biasanya kan begitu makanya saya tidak bisa ibaratnya tidak bisa berdiri sendiri terus mikirin sampai sana ya makanya semua dikembalikan lagi ke fungsi dan kepentingan divisi masing-masing karena kan masing-masing udah punya fungsinya disana jadi ketika fungsi dan divisinya masing-masing itu bisa bisa memberikan kontribusi secara otomatis kita mah tinggal ngeliat data aja kita tinggal ngeliat data ngolah data sehingga sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita lah begitu saya kemudian apalagi ya apalagi ya paling momen-momen saya belum dikonsep sih mau ngasih pesan apa nih kan biasanya kalau udah dikonsep nih kenapa pengen buru-buru langsung disampaikan karena memang nggak ada pesan nggak ada apa yang harus apa yang mengganjal di pikiran makanya suka bingung ngomong apa nah kalau masalah secara secara umum ya dalam satu tahun itu ya kalau misalkan di momen lebaran eh di momen puasa itu kalau kita ngomongin libur biasanya kan ngikutin pabrik kan atau gimana kalau kita kan biasanya ngikutin pabrik 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 satu apa harusnya balik perentuannya udah ada ini perintu 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 iklan dulu dah kalo pabrik perintu inho iya horsk pabrik jadi paling kalau udah ngomongin libur ya kalau pabrik tanggal berapa jadi ada dua-dua versi ada yang tanggal 19 boleh itu ada yang tanggal 20 jadi kita mau ngikutin yang mana Oh biasanya kan pasti mau pengen ngikutinnya yang buru-buru ya kalau kita pengennya dari tahun 20 karena 26-25 maksudnya berarti belakangnya agak lama iya 1626 juta mengenangkan gitu ya 25 yang versi tanggal 19 itu kalau versi tanggal 20 itu tanggal 20-20 sebenarnya gini ya Pak kan kalau yang nih yang yang muslim yang masih pulang kampung momennya itu kan sebenarnya itu sepulang lebaran yang selaturahmi ya kan jadi kayak better sih tanggal 20 kenapa karena lebih lama ke sepulang lebarannya gitu tanggal 20 hari apa sih? tanggal 20 itu hari Kamis Pak jadi kita ke akhir kerjanya lahir kemis ketemu kemis ya? kemis ketemu Rebu jadi kita masuk lagi di hari Kamis minggu depan tambah lagi satu lagi tambah dua lagi jadi libur itu sampai hari Rabunya minggu depan kalau kita ngambilnya yang tanggal 20 kalau kita ngambilnya yang tanggal 19 berarti hari Selasa tapi kebanyakan kan kayak bang aja operasionalnya itu di hari Kamis Pak tanggal 19 tanggal 27 operasional Bang jadi kita ngambil liburnya kita 20 aja sih ini kita sampai rabu kerja yaudah pokoknya itu tadi udah 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 ada gambarannya lah ya udah ada gambarannya terus kemudian nanti diputusannya hari Seneng semangnya selasa dah informasinya karena nanti abis ini kita harus ada persiapan seperti aktivitas setiap tahunnya bikin parsel wik bikin parsel otomatis kan dari sekarang harus disiapin jadi kan ada jeda waktu sekitar berapa tuh dua hari tiga hari ya ini seminggu ini udah ke depan enggak efektif nih cuma orang-orang proyek aja nih yang beberapa pelur orang-orang seles siapa marketing siapa wuuhh efektif gimana jalan-jalan kita jalan-jalan kita jalan-jalan kalau mau aja ngecek ngecek kerjaan pak abis beli kopi ya tanggal 21 proyek udah ada yang jalan tuh rencana ayo jalan-jalan uuuh siapa tuh bukan yuuri di restoran ya Li ya biar baru li kebeli pajar ya Li yuk lah bawa anangnya tolong jalan-jalan oke guys jadi karena obrol yang sudah gak jelas dan udah kesal kok ke makanan jadi kita lanjut ke waktu berbuka jadi sambil nunggu azan maghrib tiba semua tim pada sibuk sama kesibukannya masing-masing nah ini dia detik-detik menuju azan maghrib siap ya semuanya guys ini sudah waktu berbuka puasa semua tim mengambil posisi masing-masing halo Nisa buka ya halo mukbang ya Tuhan halo agam 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 buka puasa juga halo buka puasa ya semuanya ini dia host kita sedang berbuka sepertinya kelaparan sekali ya ibu Anissa kelaparan ya ibu Anissa kelaparan ya iya kehalusan ya oh kehalusan ya baiklah guys kita semua lagi makan nih guys ada ayam bakar penyet ada tahu lucrut ada shop ikan guys lihat ya ikan ikan bakar coba bunda wiwi tolong di review makanannya gimana bisa dimakan bisa dimakan mas ayat iqba udah abis iqba gimana makanannya enak enak Pak somat oh gitu enak apa lapar pak oh gitu masa buka tadi siang lebih sahur katanya ya di warta malum lah kalau di MG tembok aja bisa ngomong lili itu makan apa lili enak gak mengaji kok belum makan mengaji bisa makan apa bisa makan cumi dong enak gak enak kalau ngasih bintang ngasih bintang berapa disini restonya tolong keluarkan suaranya dari bunda wiwi dulu baiklah iqbal ngasih bintang berapa iqbal oh gitu ya agil udah abis agil agil diam aja gak ada suaranya ya makan apa agil oh kasih bintang berapa buat kakaknya agil bintang 5 ya pas aman kasih bintang berapa pak 1-5 bintang 100 iya 1-5 bintang 100 bintang rupa ya enak banget enak banget enak banget panedi udah abis panedi oh makan apa panedi oh lanjut randa kedua ya gimana makanannya enak oh mantep ya ibu makan apa ibu enak gak bu enak enak ya enak ya oh gitu yuk ya lili kasih bintang berapa lili 3,5 pelit amat li tapi abis juga tuh 3,5 tapi dihabisin ya oh baik satu dulu satu dulu lupakan soalnya mengaji kenapa belum dimakan mengaji oh gitu bisa kasih bintang berapa bintang 9,5 wih keren keren 1-5 4,5 oke oke deh guys jadi acara makan-makan dan reviewnya udah selesai oke guys jadi itu dia tadi keseruan kita juga bersama tim Monomer Group di Saung Apu Vila Nusa Indah nah jadi vlognya untuk kali ini cukup sampai disini ya guys oke guys makasih ya udah nontonin video ini sampai habis jangan lupa buat like, komen, subscribe juga nih loncengnya berkambung ketinggalan update video terbaru dari Monomer Group Media daaaah terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati